Nabi itu suka kerja dalam urusan rumah tangga yang berat-berat Kayak manteg Itu urusan suami Pekerjaan rumah tangga yang berat apa sih? Genteng Kan gak mungkin istri naik-naik ke atas genteng Terus apa lagi? Ngerapihin sesuatu Seandainya ada yang Pipak bocor Urusan Suami Ya kalau suami juga gak bisa ya panggil orang Tapi itu haknya seorang suami Untuk menyelesaikan urusan rumah tangga yang berat-berat Kalau seandainya suami bisa mencuci dan menjemurkan pakaian itu jauh lebih baik Paham ya? Jadi merapikan setiap urusan yang berat Untuk dijalani oleh setiap wanita Di sini dijelaskan semoga Allah senantiasa meridai Imam Ali Bin Abi Talib Yang meneladani sikap dan perilaku Rasulullah SAW Ada ini diabadikan di dalam kitab Fathul Bari Di dalam kitab Fathul Bari Bab 11 halaman 366 disebutkan pada suatu ketika Sayyidina Ali Karumallah Wajihah Berkata kepada Fatimah Sungguh aku telah menimba air Dari sumur hingga dadaku terasa sakit Nimba air aja Seorang Suami Sampai kerasa dalam keadaannya Dadanya sakit kata Sayyidina Ali Orang nimba kan ngeden Ibu pernah nimba kan? Belum pernah nimba? Oh pernah? Yang gak pernah berarti sekarang udah pake PDAF Nimba Saya dulu kalo di rumah petamburan itu Mompak Belum gak ada timba Gak pake sumur Tapi sumurnya Dipakein pompa Mompak aja beratnya setengah mati Gimana orang yang Nimba Ini pekerjaan berat Yang harus dia dilakukan oleh seorang laki-laki Jika ada seorang suami Melihat pekerjaan berat Yang dilakukan oleh setiap istri Ambil pekerjaannya Ambil pekerjaan istri Yang dilakukan oleh seorang Suami atau laki-laki Jangan ngeliat istri lagi nimba Suami Liat handphone Aje pura-pura gak ngeliat Itu namanya laki-laki Kurang waras Kalo ada laki-laki yang begitu Tuker laki-lakinya memangkok Ya mangkok lebih manfaat Pagi bisa jadi Bubur ayam Tempat bubur ayam Siang bisa jadi sop Malam bisa jadi kobokan Lebih manfaat mana Mangkok sama suami yang model begitu Mangkok lebih manfaat Ya Kalo seandainya ada suami yang begitu Tuker tambah sama mangkok Dan Siti Fatimah Radiyallahu anha Waradha Lalu menimpali Ini tangan seorang wanita Yang paling disucikan Tangannya Siti Fatimah Terjaga dari siksa api neraka Beliau Siti Fatimah mengatakan Wahai suamiku dan aku Demi Allah Telah membuat tepung Hingga kedua tanganku Memar dan terluka Di Saudi masih ada Buat giling tepung Tapi manual Terbuatnya dari batu Kalo kita bilang kayak Ulekan Ya Kayak ulekan tuh Dari batu Tapi beliau itu ngegiling Diputer Kalo gak keras Itu gak bakal jadi hancur Tekannya harus keras Dan itu Harus pake tenaga Dan tangan Siti Fatimah Yang dalam keadaan Kapalan Tau ya kapalan ya Nah itu tangannya Siti Fatimah Kasar Kenapa? Karena mengurusi rumah tangganya Coba liat istri sekarang Tangannya lembut Luar biasa Halus tangannya Betul gak? Betul gak? Ada istri sekarang Yang tangannya kapalan Gak ada Megang sondet juga Cuman sebentaran Ngulak sekarang Pake blender Betul Anda punya nenek Nenek sama mama Sampai sekarang Tangannya masih ngapalan Kalo mau Apa? Ngulak mamahnya Anda punya mertua Mamahnya Ipah Sama tangannya pun kapalan Orang kalo dulu Lebih seneng ngulak Daripada blender Kalau orang sekarang Mudah-mudahan Pada meleduk blendernya Loh nikmatin Berumah tangga itu Penuh dengan Pengorbanan Jadi ngerasain Sunnahnya Daripada Siti Faltimah Yang dilakukan Sunnahnya dari Rasulullah Boleh Ulak dulu dah Dua menit Tiga menit Ulak dulu Rasain tuh Kan Udah Capek nih Basukin blender Tapi yang jelaskan Sudah dapat Nilainya kan Nah itu caranya Dan seorang istri Bertanggung jawab Terhadap urusan rumah tangga Bukan berarti Dia harus mengerjakan Seluruh pekerjaan rumah tangga Seperti menyiapkan Makanan Mencuci Menyetrika Mengepel Menata Dan Memperindah rumah Serta Serta berbagai Aktivitas rumah tangga Lainnya Melainkan Bertanggung jawab Berarti Mengontrol Semua pekerjaan Tersebut Bisa dengan Melakukannya sendiri Secara langsung Baik keseluruhan Maupun sebagiannya Bisa dengan Mengerjakan Pembantu rumah tangga Bisa juga Dengan memperdayakan Putra-putrinya Nah ini pendidikan nih Masuknya ke dalam Pendidikan Kalau udah nyapu Ngepel Kalau kita udah punya Anak Boleh dikerjain Sama anaknya Didik mereka Mau masak Siapin masakannya Suruh anak Ya Kalau orang dulu Kalau kata mamah 12 tahun itu Mamah Udah bikin Shop Udah bikin Nasi goreng Umur 12 tahun Anak sekarang 12 tahun Lagi ngapain Joget-joget Di tiktok Megang handphone Betul Itu mamah dulu Begitu katanya Umur 12 tahun Wajib Udah harus bisa masak Nah ini Ini perlu Harus diajarin Buat anak-anak kita Ajarin Jangan cuma bisa Masak air Sama indomie Masak air Kadang sampai gosong Kelupaan kan Tolong ibu Didik putra-putrinya Untuk menjalankan Sesuatu Yang nantinya Bakal manfaat Buat dirinya nanti Saat berumah tangga Kan manfaat Bapak didik Laki-laki Yang keras Yang berat-berat Nah itu dididik Jangan dikasih Yang lembek-lembek Akhirnya Tulang lunak Ini laki Oh laki tulang lunak Gemulai Urusan perempuan Dia mau Urusan laki Dia gak mau Ya Dididik betul-betul Kalau mau pakai Pembantu Silahkan Tapi lihat juga Keuangannya Ya Jangan Jangan dipaksakan Sesuatu yang gak baik Buat dirinya Nanti gara-gara ada Pembantunya datang Kerja Uang kita makan kurang Gak cukup Nanti itu bahaya Itu gak boleh Karena itu bisa jadi Permasalahan juga Di dalam rumah tangga Selama ibu Bisa menjalankan sendiri Itu jauh lebih baik Kenapa? Pahalanya besarnya Luar biasa Ya Tapi kalau seandainya Dikerjakan berdua Pekerjaannya ringan Dua-duanya mendapatkan Rahmat dari Allah Insya Allah Dari hadis Nabi SAW bersabda Dari sahih Bahkan Rasulullah SAW Menyebut para istrinya Itu sebagai Awani Atau tawanan Aku berpesan Agar kalian berlaku Baik kepada istri kalian Karena sesungguhnya Mereka adalah Tawanan kalian Berkelakuan baik Yang baik Kasih makan yang benar Istirahatnya betul Gitu Bukan berarti Yang namanya Istri itu Sebagai Budak Nafsunya Jangan sebagai Budak Yang seakan-akan Dia gak dikasih Apa-apa Tapi kerja Rodi Ya Karena Kalau yang namanya Tawanan Tawanan Tawanannya Nabi SAW Itu aman Tidurnya Nyenyak Makannya enak Nah itu Itu tawanan Berarti Kalau istri Dijadikan sebagai Tawanan Baik Jaga Yang namanya Laki-laki Banting tulang Wajar Jangan pernah Laki-laki Banting tulang Istri Paham gak lu Oi Paham Tugasnya Laki-laki Banting Bukannya Banting tulang Istri Kayak yang ada Di TV Istri di Smackdown Dibanting Sono Dibanting Sini Mata Ampe Bengot Ujung-ujungnya Damai Eh Gue gedek Bang Agak Emang Gue gak Boleh Nonton TV Tapi Di media Sosial Ramit Yang ketiga Membahas Masalah penting Keluarga Bersama Ada masalah Ini Di dalam rumah Tangga Selesaikan Sama-sama Selesaikan Bermusyawarah Merupakan Etika Yang senantiasa Dijaga Setiap Muslim Dalam Seluruh Bidang Kehidupan Hal ini Sebagaimana Di dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surat Ashura Ayat 38 Sedang Urusan Mereka Diputuskan Dengan Musyawarah Antara Mereka Makanya Banyak Orang Yang cerita Sama Ana Habib 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 Saya rumah tangga Begini Suami Saya Begini Istri Saya Begini Bagaimana Musyawarah Habib Tidak Bakal Pernah Ngasih Keputusan Kecuali Musyawarah Kalian Duduk Tengah Punya Jalan Keluar Satu Sama Lainnya Jalan Jangan Saling Egois Rasa Yang Baik Diobrolin Yang Baik Tidak Bisa Juga Berdua Panggil Orang Tua Orang Tua Dulu Orang Sekiranya Jadi Kompor Orang Tua Sekarang Kan Apa Apa Dikit Dikit Yaudah Pisahin Aja Balikin Aja Anak Saya Ke rumah Saya Yang Namanya Rumah Tangga Kalau Orang Menyatukan Rumah Tangga Orang Itu Pahalanya Besar Luar Biasa Tapi Kalau Dia Memisahkan Satu Sama Lainnya Ini Yang Dikak Bolehin Kalau Memang Harusnya Dia Harus Berpisah Yaudah Itu Gadar Tapi Kalau Seandainya Masih Bisa Dalam Musyawarah Terus Dirukunkan Itu Jauh Lebih Baik